dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan sharing lagi yaitu mengenai driver cara install driver dengan sangat mudah kalau kemarin-kemarin saya bahas install driver menggunakan driver 5 kalau sekarang saya menggunakan snavi driver yang lebih canggih yang lebih canggihnya apa? dia bisa install di laptop-laptop terbaru seri terbaru teman-teman Windows 7, Windows 10, Windows 11 bahkan gen-gen terbaru dia mampu membaca atau mendeteksi semua chip yang ada di laptop di berbagai-bagai laptop komputer ya entah itu laptop Dell, Asus, Lenovo, HP, komputer, Axio, Advan dan lain-lain itu semuanya bisa di install driver menggunakan driver snavi ini ini teman-teman hanya saja ukurannya 46 GB karena saya downloadnya itu yang versi off-let oke kita cek dulu ya di bagian device manager karena ini laptopnya baru di install ulang dan belum di install driver kita cek di device manager disini banyak sekali driver yang belum terinstall ya termasuk driver display adapter dan ini yang bertanda seru ini belum terinstall nah solusinya oke kita perkecil dulu nih ya kita perkecil agar nanti kelihatan perubahannya disini saya sudah menyiapkan aplikasi SDI atau snavi driver installer ya yang ukurannya 46 GB caranya tinggal teman-teman double click saja atau teman-teman misalkan mas cara downloadnya gimana di Google ada ya tinggal ketik saja download snavi driver offline installer ada banyak di Google ya oke dibuka saja SDI nya atau snavi driver nya dibuka tinggal di double click saja ya nanti akan muncul tampilan snavi driver installer silakan klik select all dan klik install ya jangan lupa di bagian export mode ini harus di checklist ya mode ahli oke lanjut install nya kita tinggal klik install nah maka kita hanya perlu menunggu saja gimana mas kalau misalnya tidak ditunggu ditinggal tidur ditinggal main boleh boleh yang penting si laptopnya jangan kehabisan baterai ya kalau begitu saya tinggal mandi mas boleh tinggal mandi ya asal jangan dibawa mandi nanti basah si laptopnya ya ini tinggal dibiarkan saja dia otomatis install kita lihat di bagian device managernya juga ya terlihat maka nanti driver yang bertanda seru atau bertanda kuning itu akan hilang bukan hilang ya tapi terinstall dengan sempurna kayak gitu kita percepat videonya ya agar tidak menguras waktu juga hari ini sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi jumpa lagi sampai jumpa lagi 4 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Akhiri tugas. Kayak gitu ya. Nanti aplikasinya akan ter-close. Kayak gitu teman-teman. Okelah teman-teman mungkin infonya cukup sampai disini saja. Kalau ada pertanyaan langsung saja berkata di kolom komentar. Jangan lupa like subscribe channelnya ya. Agar channelnya tidak sepi terus. Kayak gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.